Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya Hari ini kita berjumpa lagi Sesuai dengan request Dari salah satu Pemeriksa kita Yang menghendaki kita Akan meliput di kawasan Kawaman dan khususnya Kemudian secara Sekitarnya Yaitu sekitar daerah berkewetan Di dulu, oke Saya tepati permintaannya Hari ini kita jalan-jalan Ini kita mulai dari Sebelah Selatan Masjid Kita mulai, ini rupa dari Bapak Kiai Kohim Yang merupakan salah satu Imam Masjid dari Masjid Arusat, Masjid Besar Tadi adalah kondok Santernya, oke Berjalannya disini, jalannya Lumayan nih, wah Bagus sih, disini sudah Dicor Sehingga kita nyaman, eh ini Rumahnya dulu waktu Pembangunan ini Saya mengalami Jaman saya masih kecil Itu mengebor air Muncul itu ada gas Kemudian jadi tontonan warga Wah itu keren banget Potensi gas Alam Fitur itu ada ternyata Eh terus Kita lanjut lagi Menuju ke arah Masjid Masjid kelihatan dari Para Selatan Itu adalah pintu yang menuju Ke sebelah Selatan Ruangan dari Masjid Yang biasanya untuk Yang putri-putri Oke ini adalah Jalan yang menuju ke arah Barat Nanti kalau ke kiri Dikit nanti rumahnya Pak Ayai Kolini Yang sudah meninggal dunia Terus Ini ada Empat Imamnya Wah itu juga ada Kelebaran Masjidnya Dulu saya belum sampai Selebar itu Sekarang sudah Lanjut lagi Kita menuju ke arah Jalan Raya Yang menghubung antara Fituru Sampai ke Berkong Ini adalah Rumah dari Yang punya usaha Popo Yaitu namanya Pak Ali Dan yang sebelah kiri Yang punya namanya Pak Sobis Yang merupakan penjaid Yang sangat terkenal Fituru Kalau lurus itu adalah S.M.K. Patriot Fituru Nanti kita akan Menangkat sana juga Muntar-muntar Tenang aja Eh Di sini kita lihat Ini Rumahnya Bu Harjito Selanjutnya adalah Kawasan Pertepuan Yang belum lama Berdiri ini Sekarang Menjamur Sangat pesat Istilah Apa namanya Kawasan bisnis Pertepuan 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 Sekarang muncul Karena Fituru sekarang Menarik Banyak investor Untuk berbisnis Oke Di sini adalah rumah Dari Pak Bangun Oke Dulu namanya Bapaknya Pak Sujar Yang ada video Yang itu Barang-barangnya mahal Videonya itu Studionya Barang-barangnya itu Mahal-mahal lah Terusnya pernah ngobrol Dengan yang punya Dan ini adalah Selamat datang Di Masjid Besar Kauman Masjid Al-Usad Fituru Wah Terlihat Sebelah kanan adalah Itu gedung-gedung Yang untuk Pengajian anak-anak Yang Ada kekiran Di situ Ini yang baru Ada terasnya Dulu kan gak ada terasnya Ini sebenarnya Kalau teras ini Jadi mengurangi parkirannya Coba kalau itu Di lantai dua Besok kalau ada Rezeki Wah Nanti kelihatan Lebih megah lagi Silahkan buat para Donator-donator Yang berkenan Untuk bisa menyumbangkan Sedikit rezekinya Sehingga bisa Membuat Memuas sakit Membuat masjid kita Menjadi lebih besar Megah Dan punya Daya tampung Yang sangat Luas Syukur-syukur Di lantai Atas Lantai dua Oke Di sebelah kiri Tadi adalah Ini Di sini Kita Oh Kita kembali lagi Kembali lagi Kita melihat Ini Oh Adalah Wah Ini Adalah Jalan Sebelah timurnya Pak Yukanan Yang merupakan Bulu terkenalnya Pak Mantri Khusus Mata Kalau orang sini Taunya Pak Ternata Jadi yang kalau Matanya sakit Itu sangat Rekomendasi Untuk Berobat Karena sangat Ahli Terus Terlihat Dari jauh Itu Bulu terkenalnya Adalah Tempatnya Makjas Bu Makjas Yang terkenal Akan membuat Kue-kue Masih lanjut Ini Sebelah Barat Dari Mesid Kita menuju Ke arah Selatan Wah Lurus Sebelah Pak Nekit Masih Ke sana Oh Sebelah Kiri Ini Adalah Rumahnya Oh Masih Seluruh Seluruh Nanti Pas Perkempatan Sebelah Kiri Itu Rumahnya Dulu Nyebutnya Mbak Mullah Oke Terus Kita belok Kanan Kita Itu Yang Sebelah Kanan Yang Keramik Yang Keramik Yang agak Gemara Itu Pak Sate Pak Bumbang Sate Wah Ini Masih Ke arah Selat Ke arah Barat Setau saya Sebelah Kiri Adalah Oke Kita Masuk Lagi Sekarang Dari Arah Gerejo Kiri Adalah Klinik Menumpas Saram Terus Terus Lurus Kelihatan Dari jauh Ada Rumah Makan Tinora Yang Juga Ada Sebelah Sebelah Belakarnya Ada Dulu Kapit Dengan Cafe Kemudian Dulu Kapit Dengan Gasibu Wah Itu Dan juga Kapit Nanti Ada Meeting Room Kalau Kalian Punya Acara Hajat Apapun Bisa Coba Servisnya Memuaskan Luar Biasa Kita Menurut Master Chef Yang Saya Tanya Dengan Yang Punya Itu Pernah Kerja di Restoran Di Jepang Kalau Serah Pernah Ngomong Itu Dan Juga Wah Ini Tadi Ada Toko Besi Arta Jaya Yang Banyak Cabang Pertama Di Wilayah Kebun Kelihatan Dari Jauh Sebelah Kanan Rumah Makan Alias Bakso Prokek Oke Masih Kita Lanjut Ke Arah Sana Terdapat Sebelah Depannya Itu Adalah Arkham Joyakum Salah Satu Toko HP Terlengkap Terbesar Di Puro Kita Akan Menuju Sebelah Putaranya Adalah Kaflingan Yang Sudah Dibeli Bagi Kalian Yang Menutukan Rumah Silahkan Beli Kafling Bisa Wartanya Strategis Ini Sekarang Batas Dituruh Karanya Kita Sekarang Lihat Batas Lagi Dari Arah Barat Dari Itu Rumah Dari Bidan Kasmi Yang Putaranya Adalah Informasinya Dokter Semua Ini Kepala Sekolah Saya Waktu S Di Pak Murti Yang Di Prana Oke Terus Masih Lanjut Sebelah Sini Adalah Mas Fitriana Adikus Guru Olahraga Di SMA Satu Terluruh Terlihat Dari Sebelah Kiri Itu Adalah Karisma Hall Yang Merupakan Kursusan Terlengkap Terbagus Di Fitri Rodan Sekitarnya Dan Sebelah Kan Itu Adalah Pengajian Tempat Tempat Pengajian Masih Terlanjut Terlihat Juga dari Jauh Kelihatan IPHI Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Dan sebelah Timurnya Adalah Sanggar Takti Dan Kemudian Itu Juga ada PWRI Kita Melihat Dari Ini Jalan Yang Menuju Ke Arah Nanti Kita Tembus Ke Sebelahnya Nanti Lorong Yang Lewat Ini Sebelah Kiri Kemudian Nanti Kita Lewat Sebelah Belakangnya Dari SMK Patriot Ini TK Pertiwi Sebelah Kiri Di Kemudian Nanti Kita Lewati SMK Patriot Kemudian Kalau Sudah Dari Sini Nanti Kita Tembus Di Toko Besi Yang Mulitnya Mas Haji Kalau Orang Dulu Bapaknya Nihanya Pak Nur Nur Gendrong Terkenalnya Seperti Itu Kampus Dari SMK Patriot Perlihat Dari Sebelah Barat Oke Wah Mobil Juga Masuk Ini Tanya Terus Kita Masuk Ke Aras Sana Masuk Permusuman Lumayan Agak Padat Loha Ini Sebelah Kiri Adalah Rumah Dari Busuk Prihatin Dulu Waminya Kok Nidodo Lanjut Loha Ini Sebelah Kanan Adalah Toko Besi Yang Sebelah Kiri Ini Langsung Sejar Dengan Al Kom Kita Lihat Sekarang Melihat Posisi Dari Arah Melukawetan Yang Dari Mudang Terlihat Disini Wah Ini Ada Ada Orang Yang Ternyata Ada Hewan Yang Itu Loh Disini Masih Tidak Sepadat Yang Kamulai Kecamatan Masih Punya Ruang Ruang Kosong Dan Ada Pohon Jabun Ada Pohon Jati Dan Juga Ada Pemukiman Pemukiman Penduduk Ini Rumah Ini Kalau Tidak Salah Rumah Sudara Adin Terus Lanjut Kita Menuju Ke Arah Timur Nanti Kita Disana Akan Melihat Dari Muhammad Yagur Yang Terdapat SMP Yang Ada Asrama Kondok Sampai Ternyala Katanya Terkenal Sekali Sampai Keluar Deerah Masih Kita Lanjut Ke Arah Timur Ini Kita Disini Melihat Ada Rumah Ini Rumah Bu Sukirah Yang Merupakan Guru SMA Sepul Pururjo Guru Matematika Itu Disana Ada Teman Saya Laki Buk SMA Disana Oke Terus Ini Kita Bentar Lagi Anak Anak Yang Masuk Ke MBS Itu Kamus Ternyata Terlantai Dua Cukup Megah Ini Kita Belok Kanan Karena Itu Rumah Pak Mantri Bagiu Terus Ini Adalah Jalan Terkenal Dari Dulu Jalan Seru Dan Ini Namanya Rumah Dari Teman Saya Namanya Teman Saya Namanya Mbak Ririn Namanya Pak Yudno Ibunya Dulu Pak Sekolah Wah Terlihat Tower Tadi Rumahnya Pak Wiono Nah Ini SMP WGRI Sedang Dalam Perus Pembangunan Bagus Dan Sampingnya Berhadapan Terlihat SMK Patriot Yang Bergembang Sangat Pesat Dengan Sangat Luar Biasa Megah Gedungnya Lantai Lantai Dua Kelihatan Tadi Dari Sebelah Belakang Oke Terus Wah Ini Banyak Rumah Rumah Yang Baru Dan Saya Kurang Begitu Tahu Rumah Siapa Wah Itu Ada Rumah Yang Berlantai Dua Langsung Itu Ada Garas Itu Garas Nanti Muat Mobil Lempat Terus Kita Lurus Nanti Ketemu Lagi Di Perempatan Kecil Lurus Ini Rumah Itu Rumah Penjahit Terkenal Fituruh Yang Tadi Kita Lewat Pak Sob Nah Ini Jalan Fituruh Rumah Oke Kita Lanjut Lagi Perjalanan Wah Ini Kita Lewat Jalan Pintas Lewat Terobosan Lewat Timur Pasar Fituruh Yang Lewat Samping Rumahnya Pak Bubung Ini Suasananya Dari Timur Pasar Fituruh Permisi Pak Ini Terus Kita Melihat Suasana Wah Pemukiman Padat Karena Di Timur Pasar Fituruh Disini Ternyata Banyak Anak-anak Pasar Kalau Pasar Pedaganya Tidak Muat Disana Diluar Ada Pasar Juga Yang Merupakan Ini Mungkin Mereka Menyewa Dari Pekarangan 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 Dari Masyarakat Sekitar Ini Lumayan Besar Juga Ana Pasar Dituruh Kemudian Kita Lanjutkan Ini Lewat Sebelah Timur Terus Nanti Kita Itu Nanti Kita Langsung Ke arah Pertigaan Depan Rumahnya Pak Solikin Putarnya Namanya Mas Puji Oke Terus Ini Adalah Lantai Dua Rumah Dari Mas Sanyip Mas Bandut Ini Jalan Yang Nanti Tembus Selatan Pasar Dituruh Dan Ini Lurus Nanti Pejalan Alternatif Yang Mau Terus Gambar Nah Ini Kita Akan Kanan Kanan Yang Ini Nanti Ada Gang Yang Sepeta Motor Khusus Roda Dua Ini Ada Bapak Sedang Bercengkram Sedang Duduk Permisi Pak Ini Ada Ini Nanti Akan Mentop Ke rumahnya Pak Embang Yang Dulu Ganjuan Sek Ini Rumahnya Pak Sek Jam Pak Mul Mas Ari Seorang Tukang Batu Profesional Ini Rumahnya Dari Pak Oh Ini Pak Bambang Nah Sana Adalah Sampai Lagi Belanikan Lagi Ini Belok Kiri Tembus Lagi Ke Jalan Ini Ke Loko Prajan Ini Masih Jalan Yang Alternatif Ke Desa Sikam Oke Kita Lekat Lepan Ada SMA BMP Turun Kita Belok Kiri Jalan Yang Menunjuk Ke SMA Media Oke Itu Di depan Ada SMA Media Sekian Dari Kita Kalau Ada Kata Yang Menurut Mohon maaf Yang Sekurusnya Semoga Video Ini Bermanfaat Dan video Referensi Dan yang Angen Dengan Kamu Halaman Kisah Terobati Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Bukhato Ciao Ari FDRG Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi